Untuk menciptakan kabel yang kuat, tahan lama, dan cukup andal untuk misi hidup dan mati. Perjalanannya dimulai dari tambang bijih besi dan berlanjut ke dalam pabrik baja. Di sana, berbagai logam paduan dilebur pada suhu sangat tinggi, dicetak menjadi bilep, lalu menjalani inspeksi ketat sebelum ditarik menjadi kawat dan dipilin menjadi kabel jadi yang siap digunakan dalam proyek di seluruh dunia. Video ini akan membawa Anda melalui seluruh proses tersebut, dari detail teknis, mesin raksasa, hingga operasi presisi. Untuk menjelaskan mengapa sesuatu yang terlihat seperti baja yang dipilin biasa bisa bertahan selama puluhan tahun dalam kondisi paling ekstrem. Setiap tahun, dunia menggunakan lebih dari 10 juta ton kabel baja yang digunakan pada infrastruktur, industri berat, minyak dan gas, perkapalan, hingga energi terbarukan. Jutaan lift di seluruh dunia mengandalkannya, memungkinkan pencakar langit menjulang dan membentuk wajah kota modern. Yang paling menakjubkan adalah rasio antara diameter kabel yang kecil dengan kapasitas beban yang luar biasa besar. Perjalanan kabel baja dimulai ditambang biji yang sangat besar jauh di bawah tanah. Pertama, sistem pengeboran berdaya tinggi menembus batuan padat untuk membuat lubang bahan peledak. Ledakan terkontrol memecahkan batu melepaskan bongkahan biji besi berwarna coklat kemerahan. Lalu, ekskavator hidraulik raksasa mengangkat bongkahan seberat puluhan ton dan memuatnya ke truk tambang yang mampu membawa ratusan ton. Di area penimbunan, biji ituangkan ke dalam hopper dan dipindahkan ke konveyor sepanjang ratusan meter. Di sana, layar getar dan pemisah magnet menghilangkan kotoran, pasir dan pengotor kasar lainnya. Biji yang telah diproses biasanya dihancurkan menjadi ukuran lebih kecil agar lebih mudah diangkut dan dilebur nantinya. Ketika kereta biji tiba di pabrik baja, proses peleburan dimulai. Ribuan ton biji besi yang dicampur logam bekas dimasukkan ke tungku busur listrik raksasa setinggi bangunan bertingkat. Di dalamnya, elektroda grafit raksasa menyalurkan arus listrik besar, menghasilkan panas lebih dari 3.000 derajat Celcius. Cukup panas untuk melelehkan logam padat menjadi cairan bijar seperti lava vulkanik. Pada saat yang sama, kapur cepat dan floor spark ditambahkan. Ditambahkan, membentuk lapisan terak yang mengapung di permupaan dan bertindak sebagai penyaring alami. Terak ini menyerap kotoran dan memurnikan logam, membuat baja lebih bersih dan kuat. Setelah baja cair dimurnikan dan mencapai komposisi kimia yang tepat, proses pencetakan dimulai. Tidak seperti teknik lama yang mencetak baja per batch, kimi baja panas dicetak secara kontinu ke dalam cetakan tembaga berpendingin air. Saat logam cair menyentuh dimbing cetakan dingin, lapisan luar langsung mengeras, sementara bagian dalam tetap cair. Proses pembekuan berlangsung dari luar ke dalam, membentuk bilet padat sepanjang beberapa meter. Segera setelah keluar dari cetakan, Bilet yang masih panas ribuan derajat dikirim langsung ke mesin rolling untuk memanfaatkan panas yang tersisa. Di sini, roll baja paduan raksasa berputar terus-menerus, memberikan tekanan sangat besar pada bilet. Setiap kali melewati roll, bilet diratakan dan dipanjangkan. Ketebalannya berkurang, panjangnya bertambah. Proses ini diulang berkali-kali, mengubah bilet dari bentuk persegi menjadi batang bulat, strip datar, atau slab panjang. Suhu tinggi membuat baja tetap ulat, sehingga dapat dibentuk tanpa retak. Sementara tekanan berulang, membuat struktur butir internal baja menjadi lebih seragam, kuat, dan stabil. Setelah menjadi produk setengah jadi, baja dikirim ke lini cold rolling untuk ditarik menjadi kawat berdiameter presisi. Poses dimulai ketika batang yang baru keluar dari rolling mill didinginkan oleh semprotan air bertekanan tinggi. Kemudian baja melewati serangkaian roll yang semakin memperkecil penampangnya. Perlakuan panas Pada tahap ini, kawat dipanaskan dalam furnace hingga 500 hingga 700 derajat Celcius. Atmosfer di dalamnya dikontrol sangat ketat. Panas mengubah struktur kristal internal kawat, memberikan kombinasi ideal antara kekerasan dan kelenturan. Begitu mencapai suhu target, kawat langsung masuk ke zona pendinginan cepat menggunakan udara bertekanan tinggi atau cairan industri khusus. Pendinginan ini mengunci struktur baru yang terbentuk. Setelah perlakuan panas, kawat memasuki proses pelapisan anti-korosi. Lapisan paling umum adalah galvanis seng atau pelapis polimer. Sebelum dilapisi, kawat dibersihkan menggunakan larutan asam ringan. Lapisan harus seragam dan bebas rongga, karena lubang sekecil apapun dapat menyebabkan karat fatal di kemudian hari. Kawat memasuki tahap inspeksi. Diameter harus presisi hingga sepersekian milimeter dan permukaan tidak boleh memiliki distorsi sedikitpun. Data setiap gulungan dianalisis dan dibandingkan dengan standar teknis. Kawat yang sedikit saja menyimpang langsung dikeluarkan. Setelah lolos inspeksi, kawat dikirim ke lini pemilin untuk dipintau menjadi kabel lengkap. Rangka besar berputar membawa puluhan hingga ratusan gulungan kawat. Menarik dan memilin kawat menjadi pola heliks yang telah dirancang. Inti dapat berupa baja untuk kekuatan maksimum atau serat sintetis seperti polipropilena untuk penggunaan khusus. Kawat dikelompokkan menjadi stran, lalu beberapa stran dipilin mengelilingi inti. Sensor memantau ketegangan sudut pilin dan getaran, menyesuaikannya secara otomatis. Setiap lapisan kabel memiliki fungsi berbeda. Lapisan luar tahan abrasi, lapisan tengah menahan beban utama, dan lapisan dalam menstabilkan struktur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai dipilin, kabel menerima lapisan pelumas khusus. Pelumas diaplikasikan dengan pencelupan atau semprotan bertekanan tinggi. Sensor mengatur viskositas dan jumlah pelumas agar dapat meresap hingga kecelah terdalam antara kawat-kawat. Kabel untuk lengkungan laut atau beban dinamis mendapat aditif tambahan untuk ketahanan oksidasi dan korosi elektrokimia. Setelah pelumasan, kabel mengikuti pengujian akhir menggunakan mesin tarik hidraulik. Alat uji tekuk siklik dan sensor mikroregangan. Kabel ditarik hingga putus untuk mengetahui batas kekuatannya. Setiap retakan mikro atau ketidakteraturan struktural menyebabkan kabel ditolak. Kabel yang lolos kemudian digulung dengan mesin coiling otomatis. Kecepatan dan ketegangan dikontrol oleh sensor beban. Sistem kamera dan sensor perpindahan memastikan gulungan rapi dan tidak tumpang tindih. Di akhir proses, ujung kabel dijepit dan kode jejak produksi dicatat. Gulungan kemudian dipasang pada palet baja atau kayu rekayasa. Dibungkus plastik pelindung dan dipindahkan ke area logistik sebelum akhirnya diangkut dengan trak atau kontainer khusus. Dari bongkahan biji menjadi kabel baja berkekuatan tinggi, setiap langkah membuktikan presisi dan kekuatan teknologi modern. Di baliknya terdapat sistem kompleks, di mana detail sekecil apapun sangat menentukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!